Sejarah Partai Komunis Turki, TKP Partai Komunis Turki atau dalam bahasa Turki, Turki Komunis Partisi, TKP adalah sebuah partai komunis di Turki. Didirikan sebagai Partai Kekuatan Sosialis Turki atau Sosialis Kider Partisi, SIP pada tanggal 16 Agustus 1993. Pada tahun 2001, partai ini berganti nama menjadi Partai Komunis Turki, TKP, dan mengambil alihwarisan sejarah TKP. TKP yang didirikan pada tahun 2001 berakar pada tahun 1978. Pada tahun tersebut, sebuah vaksi Leninis bernama Sosialis Tidar atau Kekuatan Sosialis, menyuarakan keprihatinan terhadap garis politik utama Partai Pekerja Turki, Turkiyei Partisi atau TIP. Kelompok tersebut menyatakan bahwa aktivitas partai tersebut tidak sejalan dengan program partai revolusioner yang seharusnya membela revolusi sosialis. Mereka juga mengkritik kolaborasi kelas partai dengan kaum borjuis. Kelompok yang dipimpin oleh Yang Kucuk dan Metin Ulhaulu ini berpendapat bahwa karena suasana teror yang menindas di negara tersebut, partai tersebut menyerah pada kebijakan unifikasi di kalangan sayap kiri, sehingga kehilangan perspektif untuk meraih kekuasaan. Kelompok ini mencetak majalah Sosialis Tidar pada tahun 1978 sampai tahun 1980 namun tidak terlalu efektif. Setelah era kudeta gelenek 12 September 1980 Setelah kudeta 12 September 1980, aktivitas kelompok tersebut hampir terhenti sama sekali seperti hampir semua partai dan kelompok politik lainnya. Setelah itu, kelompok ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan kader-kadernya dan landasan teorinya. Kader komunis yang berkumpul di sekitar majalah Sosialis Tidar membentuk sebuah organisasi pada tahun 1982. Pada tahun itu, terjadi perpecahan dalam kelompok antara pendukung yang kucuk dan pengikut Metin Ulhaolu. Yang kucuk dan kelompoknya menerbitkan toplumsal kurtulus atau pembebasan sosial, sementara Metin Ulhaolu dan kelompoknya menerbitkan majalah gelenek atau tradisi, setelah dia dibebaskan dari penjara pada tahun 1986 dengan klaim melanjutkan tradisi Marsis Leninis. Struktur ini kemudian dikenal sebagai gerakan gelenek, dan TKP bermula dari organisasi ini. Gelenek mendefinisikan kaum kiri dalam tiga kategori sebagai, Ortodoks, Demokrat Revolusioner dan Baru. Dari perspektif ini, mereka membela pandangan kiri Ortodoks dan mengkritik proses glasnost dan perestroika yang dilakukan Mikhail Gorbachev di Uni Soviet. Pada periode ini, kelompok gelenek mengumumkan bahwa pada pemilu 1987 mendatang tidak akan mendukung partai politik intrasistem manapun. Mereka telah bekerja sama dengan kelompok sayap kiri lainnya untuk mengkampanyekan anggota independen di parlemen. Pada era ini, kelompok gelenek mengadakan perundingan untuk membangun partai sayap kiri di mana semua kelompok dapat bersatu namun proses tersebut gagal. Setelah gagalnya perundingan tersebut, kelompok gelenek membentuk Partai Sosialis Turki atau Sosialis Turkiye Partisi STP pada tanggal 6 November 1992 di Ankara. Biro politik partai terdiri dari tujuh orang yakni Ali Onder Ondes sebagai presiden, Kemal Okuyan sebagai wakil presiden, serta beranggotakan Metin Ulhaolu, Suleman Baba, Uwozdemir, Itan Gundus, dan Aydemir Guler. Namun karena adanya beberapa bagian dalam program partai, Partai Sosialis Turki ditutup pada tanggal 30 November 1993 atas perintah Mahkamah Konstitusi. Gelenek terus diterbitkan sebagai publikasi teori bulanan. Era SIP, tahun 1993 sampai tahun 2001. Pasca penutupan STP, kadir partai segera membentuk Partai Kekuasaan Sosialis atau Sosialis Tidak Partisi SIP. Pada tahun yang sama, perpecahan internal terjadi di dalam partai, yang berpuncak pada keluarnya Metin Ulhaolu dan para pengikutnya. Setelah kejadian ini ketua partai menjadi Aydemir Guler, mengadakan unjuk rasa masal menentang pemerintahan AKP pada tahun 2008 di Kadki, Istanbul. Partai tersebut memasuki pemilihan umum 2011 dan memperoleh 61.236 suara. Partai memainkan peran penting dalam aksi industri pekerja tekel tahun 2009 sampai tahun 2010 dan protes desipar tahun 2013. Pada pilkada 2014, TKP memperoleh 51.155 suara dan 0,11 persen suara di seluruh Turki. Fatih Mehmet Maulu terpilih sebagai wali kota di distrik Ovak di Provinsi Tunceli. Setelah masa perselisihan internal, dua faksi saingan TKP mencapai kesepakatan pada tanggal 15 Juli 2014 untuk membekukan kegiatan partai dan tidak ada faksi yang boleh menggunakan nama dan lambang TKP. Faksi yang dipimpin oleh Erkan Bas dan Metin Ulhaolu mengadopsi nama Partai Komunis Rakyat Turki dan faksi yang dipimpin oleh Kemal Okuyan dan Aydemir Guler mendirikan Partai Komunis. Pada tanggal 22 Januari 2017 diadakan Kongres atas inisiasi tujuh tokoh politik sayap kiri ternama. Kongres tersebut didukung oleh kelompok komunis independen dan juga oleh Partai Komunis, perujukan, Kongres mengumumkan nama TKP tidak akan dibiarkan begitu saja dan menyatakan TKP kembali hadir di kancah politik. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Deladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.